BISNIS BATUBARA INDONESIA Bisnis Batu Bara Indonesia kembali menemukan masa kejayaannya di tahun 2022 dan 2023 setelah sempat melemah di tahun-tahun sebelumnya. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi Batu Bara Nasional pada tahun 2022 mencapai 687 juta ton atau meningkat dibanding tahun 2021. 21 sebanyak 614 juta ton. Tingginya produksi Batu Bara ini akibat tingginya permintaan Batu Bara, baik di dalam maupun di luar negeri. Tahun 2024 ditargetkan produksi Batu Bara Nasional sebanyak 710 juta ton. Berbicara mengenai bisnis Batu Bara, pasti ada orang yang jadi penguasa atau pemilik di belakangnya. Pada video kita kali ini, Kupas Tuntas akan membahas lima Raja Batu Bara di Indonesia. Datok Lautuk merupakan seorang pengusaha Indonesia sekaligus pemilik PT Bayan Resources, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor tambang Batu Bara. BIAN merupakan emiten Batu Bara dengan kapitalisasi terbesar di bursa domestik. Tercatat kapitalisasi pasarnya saat ini mencapai 658,33 triliun rupiah. Mengutip daftar 50 orang terkaya Forbes, Lautukkong memiliki harta 27,2 miliar dolar atau setara 422,79 triliun rupiah. Dia tercatat sebagai orang terkaya ketiga di Indonesia di bawah keluarga Hartono dan Prajogo Pangestu. Keluarga Wijaya Keluarga yang dikepalai oleh Mendiang Eka Cipta Wijaya itu menguasai Sinarmas Group, salah satu konglomerat masa Orde Baru. Grup Sinarmas memiliki PT Dian Swastika Sentosat yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur. Anak perusahaan DSSA, PT Golden Energy Minus, dan Golden Energy and Resources Ltd. menjadi penyumbang Batu Bara. GEAR tidak hanya memiliki tambang di Indonesia, tetapi juga mengakuisisi aset tambang di Australia, yaitu Stamorekol. Putra dari Eka, Frankie Usman Wijaya menjadi komisaris utama DSSA. Adapun kekayaan keluarga Wijaya mencapai 10,8 miliar dolar atau setara dengan 168,3 triliun rupiah. Kakak Menteri BUMN Erick Thohir ini bersama TP Rajmat dan Edwin Suryajaya mendirikan emiten raksasa PT Adaro Energi Indonesia. Yang ketika pertama kali melantai di bursa tahun 2008, silam berhasil memperoleh dana Ipo terbesar sepanjang sejarah yang baru-baru ini rekornya dipecahkan oleh Bukalapak. Lokasi penambangan Adaro tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, terdapat juga situs penambangan berlokasi di Australia yang baru diakuisisi tahun 2018 lalu. Beberapa perusahaan pertambangan di bawah Adaro Group, antara lain PT Mustika Indah Permai, PT Bukit Enim Energi, Adaro Metchoal Companies, PT Bakti Energi Persada, dan banyak lagi. Akhir 2022 Forbes menempatkan pria yang akrab di Sapa Boy ini pada urutan ke-15 pada daftar Indonesia 50 Riches dengan nilai kekayaan sebesar 45 miliar atau setara dengan 54. 0,1 triliun rupiah Kiki Barki merupakan pendiri emiten pertambangan batu bara PT Harum Energi pada tahun 1995 dan perusahaannya listing di Bursa Efek Indonesia di tahun 2010. Kiki Barki menguasai 79,79 persen saham PT Harum Energi yang berdiri sejak 1995. Selain Harum Energi, Kiki juga memiliki tambang batu bara milik swasta Tanito Harum. Saat ini, putra sulungnya, Lawrence Barki, menjalankan harum sebagai presiden komisaris sementara putra bungsunya, Stephen Scott Barki, menjadi komisaris. Pada 2022, Forbes mencatat nilai kekayaan bersih Kiki sebesar 1,9 miliar dolar atau setara dengan 29,6 triliun rupiah, dan menempatkan dirinya sebagai orang terkaya ke-33. Edwin Suryajaya Jiahan pun alias Edwin Suryajaya terlahir pada 17 Juli 1949 setelah kedua orang tuanya kembali dari negeri Belanda. Ketika kelahirannya, perah Indonesia Belanda perlahan meredah. Ketika itu, ayahnya William Suryajaya masih merintis bisnisnya membangun Astra. Sekitar 1997 hingga 1998, Edwin bersama Sandiaga Uno mendirikan perusahaan keuangan Saratoga Investama Sedaya, di mana dia menjadi pemimpin tertinggi perusahaan itu setelah Indonesia dilanda krisis moneter. Saratoga termasuk perusahaan keuangan yang kemudian berkembang. Setelah tahun 2000, pertambangan batu bara menggeliat di Indonesia. Edwin Suryajaya pun belakangan masuk ke dalam bisnis ini. Seperti sepupunya yang pernah aktif di Astra juga, Theodor Permadi Rajmat alias Teddy Rajmat yang terlibat dalam pendirian perusahaan batu bara Pama Persada. Pada 2022, Forbes mencatat kekayaan Edwin senilai 1,8 miliar dolar atau setara dengan 28,05 triliun rupiah. Selamat meninan. Selamat menin. Selamat menin.